Diberlakukannya PPKM di beberapa daerah menuai pro dan kontra dari masyarakat, perselisihan pun menjadi sebuah tontonan yang tak terelakan antara petugas dan masyarakat, terutama para pedagang. Alhasil, beberapa oknum aparat tampak bersikap arogan dalam menertibkan masyarakat. Guna mengantisipasi dan memastikan penertiban atau rejia berjalan sesuai SOP, Kepala Satpol PP Kota Tarakan Hanif Matiksan memastikan akan menindak tegas petugas yang semena-mena terhadap masyarakat. Hanif melanjutkan, pihaknya selalu menekankan kepada seluruh personilnya setiap melaksanakan tugas untuk bersikap ramah kepada masyarakat. Ia juga menyayangkan beberapa anggota Satpol PP di beberapa daerah yang bersikap kasar terhadap masyarakat saat bertugas. Ia menegaskan, untuk personil Satpol PP Kota Tarakan selalu ditekankan untuk sapa, salam, dan santun setiap melaksanakan kegiatan di lapangan. Hanif juga melanjutkan, bagi personil yang diketahui melakukan aksi arogan saat bertugas, maka siap-siap akan diberikan sanksi tegas. Meski tak dipungkiri, saat di lapangan watak masyarakat sangat berbeda-beda, sehingga anggota Satpol PP Tarekan diminta untuk tetap mengayomi masyarakat. Kita akan memberikan sanksi. Saya sudah sampaikan tadi, kita selalu memberikan kepada anggota itu berupa sapa, salam, dan santun kepada masyarakat yang diperiksa. Walaupun masyarakat itu banyak bertingkah, otak yang bermacam-macam kan, itu kita harus memahami. Ya tidak seperti dulu lah, keadaan sekarang sudah berubah yang perlu tindakan yang presentif kepada memberikan bawaan, pengertian-pengertian kepada masyarakat. Tui Muhammad melaporkan